Kasus pembunuhan Vina Cirebon akhirnya sampai ke telinga Presiden Jokowi. Jokowi pun memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Jokowi juga meminta Polri transparan dan tidak menutup-nutupi kasus tersebut, diketahui, kasus Vina Cirebon kembali viral setelah diangkat ke dalam film. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis, 30 Mei 2024, Jokowi meminta pengungkapan kasus tersebut. Dilakukan secara transparan dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus tersebut, sebelumnya pengacara kondang, Hotman Paris yang juga kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, meminta Presiden Jokowi Dodo dan mengkopol hukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan itu. Hotman meminta agar pimpinan negara itu memberikan perhatian layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Joshua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propampol Riirjen Verdi Sambo. Terlebih, saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan dua nama daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon yakni Andi dan Dani. Padahal, ada bukti hukum terkait tindak tanduk dua pelaku yang disebut sebagai DPO. Hotman beberkan dari beragam versi dimulai pada tahun 2016, dalam hal ini, Hotman juga menerangkan dalam surat dakwaan dibeberkan ada delapan pelaku dengan tiga daftar pencarian orang, DPO, begitu pun dengan surat tuntutan jaksa. Bahkan, di fakta persidangan dan putusan hakim ada delapan pelaku tiga DPO. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.